Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan Untuk itu, mari kita simak video berikut ini Mari mengenal apa itu bilangan pecahan Hmm, pecahan itu untuk apa ya? Dan apa sih itu pecahan? Bilangan pecahan ini digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda Lalu bagaimana sih cara menuliskan pecahan? Bilangan pecahan dituliskan dengan A per B Dimana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut Dengan catatan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0 Kemudian perhatikan gambar di bawah ini Pada kotak pertama, ada 3 buku yang berwarna biru dan 6 buku yang berwarna coklat Lalu pada kotak kedua ada gambar tongkat yang berwarna orange dan biru Dan pada kotak yang ketiga ada 1 buah jeruk yang dibagi 4 sama rata Kegiatan selanjutnya, ayo kita mengamati Disini terdapat 3 buku yang berwarna biru dan 6 buku yang berwarna coklat Lalu, berapa bagian buku berwarna biru dari seluruh bagian buku? Buku biru ada 3, buku coklat ada 6 Jika ditambahkan 3 ditambah 6 sama dengan 9 Jadi pecahan untuk menyatakan bagian dari buku biru dari seluruh buku adalah 3 dari 9 Dapat dipuliskan dengan 3 per 9 Oke, kita lanjut ke gambar tongkat Pertanyaannya adalah, berapa bagian tongkat yang dicat warna orange? Dari sini kita tahu bahwa bagian pertama itu berwarna orange dan bagian kedua berwarna biru Jadi total bagiannya itu adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2 Jadi, pecahan untuk menyatakan bagian dari warna orange dari seluruh buku adalah 1 dari 2 Dan dapat dituliskan dengan 1 per 2 Kemudian, disini ada gambar 1 buah jeruk yang dipotong menjadi 4 sama rata 1 bagian potongan jeruk sudah dimakan Tersisa 3 bagian yang belum dimakan Jadi, total bagiannya itu adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4 Jadi, pecahan untuk menyatakan bisa buah jeruk yang belum dimakan adalah 3 dari 4 Atau dapat dituliskan dengan 3 per 4 Kemudian, disini ada contoh media pengenalan pecahan yang dapat dinamai dengan 5 pecahan Untuk penggunaan lebih lanjut, kita menonton video berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari wabarakatuh 3 Mata kuliah sumber media pecahan Pembelajaran Afrik RMG Angkatan 2021 Prodi BGSD Universitas Negeri Malang Ingin mempresentasikan hasil pembuatan media pembelajaran kami, yaitu media pembelajaran pecahan Sebelumnya, kami akan memperkenalkan angkota pelompok kami Saya, Reda Raksis Saya, Alisa Seja Utani Saya, Ekan Perusofyati Saya, Radu Patryana Saya, Nandila Semua Duliani Dan saya, Devia Pedriara Baik, tujuan kami buat media pembelajaran pecahan ini, yaitu Untuk memperbundak siswa kelas 4 SD Dalam pelajari dan pelajari pecahan Media pembelajaran kami ini Menggunakan sebuah lingkaran dengan potongan-potongan lingkaran Mulai dari potongan 1 per 2 atau setengah Sampai dengan potongan 1 per 10 Baik, yang pertama kami akan menjelaskan pecahan 1 per 2 atau setengah Baik, saya akan menjelaskan pecahan 1 per 2 Di sini, 1 lingkaran teru bergi menjadi 2 pergian Yang mana 1 pergian, ilahnya adalah 1 per 2 atau setengah Dan kita menjelaskan Kemudian kita menjelaskan potongan yang kedua Jadi, samping bahan ini menilai 2 per 2 atau 1 lingkaran penuh Di sini, saya akan menjelaskan pecahan 1 per 3 Pecahan 1 per 3 dihasilkan dari kita membagi 1 lingkaran menjadi 3 bagian Dengan cara Pertama, kita akan menempelkan 1 bagian lingkaran yang benerai seperti 3 Kemudian, kita akan menempelkan potongan lingkaran yang kedua misalnya Kita menempelkan pecahan ini menjadi 2 per 3 bagian dari 1 lingkaran Kemudian, potongan terakhir kita akan cantai Nah, ini menjadi 3 per 3 Jadi, gabungan ketiga pertama lingkaran ini akan menilai 3 per 3 Yang mana akan membentuk 1 lingkaran penuh kembali Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan pecahan 1 per 4 Jadi, 1 per 4 dihasilkan dari 3 lingkaran menjadi 4 bagian Yang pertama, kita menempelkan 1 per 4 Ini adalah 1 bagian dari 4 bagian dari sebuah lingkaran Kemudian selanjutnya, saya menempelkan lagi 1 per 4 Selanjutnya, 1 per 4 atau 1 per 4 sama dengan 2 per 4 Jadi, ini merupakan 2 bagian dari 4 dalam 1 lingkaran Kemudian, kita akan menempelkan lagi 1 per 4 Jadi, 3 per 4 atau 3 bagian dari 4 bagian 1 lingkaran Kemudian selanjutnya, saya menempelkan lagi 1 per 4 1 per 4 sama dengan 1 per 4 sama dengan 4 per 4 Nah, 4 per 4 ini sama dengan 1 atau 1 bagian dari 2 lingkaran Sebenarnya, kami akan menjelaskan pecahan 1 per 5 Nah, ini saya akan menjelaskan tentang pecahan 1 per 5 Jadi, dalam satu lingkaran ini, kita akan membagi menjadi 5 bagian Dan yang terutama, nilainya 1 per 5 Kita menjelaskan Untuk bagian yang kedua, nilainya 1 per 5 Jadi, dihasilkan 2 per 5 Bagian yang ketiga, dihasilkan 3 per 5 Bagian yang keempat, dihasilkan 4 per 5 Dan bagian yang keempat, dihasilkan nilai 5 per 6 Jadi, dalam satu lingkaran yang ini, nilainya adalah 5 per 5 atau 1 lingkaran yang ini akan menjelaskan pecahan 1 per 8 jadi kita memotong satu lingkaran ini menjadi 8 bagian menggunakan potongan lingkaran yang sudah bertabung ini jadi satu potongan ini bernilai 1 per 8 yang pertama kita tempelkan satu potongan lingkaran ini jadi nilai dari satu potongan ini yaitu satu bagian dari 8 bagian lingkaran yang kita potong terus selanjutnya saya menempelkan 2 bagian lingkaran nah seperti ini kita dapatkan yang sudah kita tempel adalah 3 potong lingkaran jadi ini menjadi 3 bagian dari 8 bagian selanjutnya saya akan menempelkan 3 potongan lingkaran kita hitung dan dapat 1,2,3,4,5,6 potongan lingkaran jadi dapat kita sempurkan ini adalah 6 bagian dari 8 bagian atau jika dijumlahkan ini menjadi pecahan 6 per 8 selanjutnya saya akan menempelkan semuanya nah semua potongan lingkaran sudah tertabung semua kita hitung 1,2,3,4,5,6,7,8 di 8 potongan ini jika dijumlahkan menjadi di 8 bagian atau di 8 bagian lingkaran jadi dapat kita simulkan jika semuanya tertabung menjadi 1 lingkaran penuh baik selanjutnya kami akan menjelaskan pecahan 1 per 10 jadi disini ada 1 lingkaran penuh yang akan kita potong menjadi 10 bagian maka 1 bagiannya bernilai 1 per 10 dan jika kita menempelkan 1 seperti ini maka akan bernilai 1 per 10 seterusnya jika kita menempel 5 potong pada lingkaran penuh ini maka lingkaran ini akan bernilai 5 per 10 seterusnya jika kita menempel semua bagian jadi semua potongan pada lingkaran penuh ini maka lingkaran ini akan bernilai 10 per 10 atau 1 lingkaran penuh sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika ada salah kata semoga apa yang sudah kami buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya